Intro Halo anak-anak, selamat pagi semuanya Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini Langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Doa dimulai Doa selesai Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar materi tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar materi mengenai perjuangan Insinyur Soekarno dan R.A. Kartini Nah, dalam perjuangan Insinyur Soekarno dan R.A. Kartini Kita juga akan mempelajari sikap kepala lawan dan pengaruhnya bagi masyarakat Nah, kita memiliki banyak tokoh nasional yang telah berjasa dan memberikan pengaruh pada masyarakat Seperti Insinyur Soekarno dan R.A. Kartini Nah, berikut urayan tentang kedua tokoh tersebut Nah, yang pertama ada Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia Yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila Selain mengusulkan dasar negara Indonesia Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama dengan Mohata Insinyur Soekarno merupakan orator yang berkarismatik dan cerdas Nah, ketika ia berpidato Insinyur Soekarno bisa menggetarkan hati para pendengarnya Nah, Soekarno atau lebih akrab dipanggil Bung Karno menjadi tokoh penting Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional Insinyur Soekarno mulai ditetapkan menjadi Presiden Indonesia Yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 Pada masa itu Presiden memiliki posisi sebagai Kepala Negara Sedangkan Kepala Pemerintahan diduduki oleh Sultan Syahirir Dalam masa jabatannya Presiden Soekarno menjalankan jabatannya sebagai Kepala Negara Dari tahun 1945 hingga 1967 Jadi masa jabatan Presiden Soekarno ini sebagai Presiden adalah 22 tahun Dan yang kedua ada R.A. Kartini R.A. Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia Perjuangan R.A. Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya di Belanda Isi surat-surat tersebut menceritakan kisahnya selama ini dan rasa tertarikannya kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri Nah surat-surat yang ditulis oleh R.A. Kartini tersebut kemudian dibukakan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang Nah R.A. Kartini juga pendirikan sekolah yang bernama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang Nah untuk memperingati jasa-jasanya setiap tanggal 21 April diperingati sebagai hari Kartini Nah barusan kita sudah melihat ya penjelasan mengenai perjuangan Insinyur Soekarno dan R.A. Kartini Nah sekarang mengapa sih kita perlu mengamalkan sikap kepahlawanan dalam kehidupan kita sehari-hari Ayo ada yang tahu kenapa? Ya karena kita harus meneladani sifat-sifat pahlawan bangsa dalam kehidupan sehari-hari Karena dengan melakukan itu kita bisa membangun bangsa kita Nah sifat-sifat pahlawan yang mulia, pantang mundur, pemberani, rela berkorban Sehingga bisa memotivasi kita untuk berbakti kepada bangsa dan menolong sekitar kita Nah dan untuk menyejahterakan kehidupan bangsa Para pahlawan perlu mengorbankan waktu, tenaga, dan kehidupannya Ketulusan mereka untuk memberikan hal-hal yang berharga bagi kepentingan nasional bisa menjadi penutupan kita ya Nah dapat kita simpulkan bahwa Insinyur Soekarno adalah pahlawan revolusi yang memperjuangkan bangsa Indonesia Sedangkan R.A. Kartini yaitu pahlawan yang menaikkan harga derajan wanita sebagai wanita yang bisa mencari pendidikan yang setara dengan laki-laki Nah disini kita juga harus meneladani dua sikap ini Dua sikap dari sikap Bung Karno maupun sikap R.A. Kartini Yang harus kita teladani dari sikap Bung Karno itu sendiri yaitu Tekad dan gigi dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia Sedangkan sikap dari R.A. Kartini ini sendiri tetap berani dan optimis untuk memperjuangkan hak kaum wanita Indonesia Nah melalui tulis-tulisannya beliau juga menyuarakan bahwa perempuan harus keluar rumah, belajar dan mengejar cita-cita Nah untuk materi hari ini cukup sekian ya Terima kasih sudah mau belajar bersama Ibu Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Nah terima kasih sampai jumpa Bye